kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi bahwasannya ada update terbaru lagi untuk aplikasi security versi 7.1.3 teman-teman ya 2208 20 kali ini yang paling terbarunya nih dan ini kemungkinan adalah versi CN Oke jadi disini saya tidak mewajibkan untuk teman-teman install atau coba tapi kalau misalkan ingin coba penasaran boleh aja nggak apa-apa kok ya nanti kalau misalkan nggak cocok bisa di downgrade aja seperti itu temen-temen ya Nah disini saya masih pakai versi security yang 7.1.0 yang menurut saya ini worth it banget temen-temen ya versi ini nih stabil global bisa bahasa Indonesia dan keluar keluar untuk bila sisi game turbonya yaitu dengan menggunakan game turbo versi 5.0 ya Nah ini saya sudah buat juga video khususnya tes gamingnya ya di masing-masing device itu di channel Wahyu Zekta gaming official teman-teman bisa dicek aja lah bisa disimak di situ ya Nah untuk kali ini disini saya coba di cek di single device aja ya di sini saya coba di Poco X3 Pro teman-teman kita akan coba juga nanti performa gamingnya seperti apa di sini ya kalau misalkan memang dia keluar untuk bila sisinya itu udah keren banget ya begitu Oke untuk versi 7.1.3 ini Oke langsung aja disini kita coba update dari versi 7.1.0 ini temen-temen ya Oke langsung aja ya kita coba masuk ke aplikasinya kita install aja biasanya disini yang versi 0.1 itu memang versi Cina temen-temen ya ini nggak apa-apa lah disini ini saya aja yang coba temen-temen ya Nah kalau misalkan nanti performanya lumayan bagus tanpa bila sisi ya dan juga tanpa forstop joyose itu ya kalau menurut saya lumayan dan ada juga beberapa kelebihan biasanya itu di baterai di itu bisa lebih irit dan nggak panas temen-temen Oke langsung aja kita update temen-temen disini ya Nah ini dia Oke disini saya menggunakan basis MIUI 13.0.5 ya yang global mi ya teman-teman yang sebelumnya saya sangka ini adalah global EU ya ternyata bukan teman-teman Oke disini sudah selesai teman-teman terinstall kita coba lihat dulu versi dari security nya disini ya Nah kita coba lihat dan dia sudah berubah menjadi versi 7.1.3 ya nah 2208 20.1 Oke ada notifikasi ya maaf kita mati dulu aja ya untuk ke mode fokus aja biar enggak keganggu untuk notifikasi nah seperti teman-teman ya disini kita sudah terupdate kemudian kita coba lihat dulu disini untuk aplikasi dari security nya dulu ya Nah kita coba lihat seperti ini untuk aplikasinya kalau misalkan kita coba masuk ke dalam setting dia masih menggunakan bahasa Inggris tentunya kemudian kita coba lihat di bagian bawah Nah untuk di di bagian bawah disini fitur-fiturnya masih seperti ini ya cuman banyak kemudian juga disini ada sermi juga nih tes network kemudian game Turbo second space block list solve problem apalagi ini aplikasi log Facebook cleaner seperti itu ya Oke ini untuk di aplikasinya kemudian kita coba dulu lihat disini di bagian pengaturan ya Oke di Poco X3 Pro nih kita coba lihat di bagian fitur spesialnya nah untuk fitur spesial disini masih tetap aja ada tiga voting window second space dan juga seatbar nah disini juga ada beberapa teman-teman bertanya di kolom komentar Bang kok punya saya di bila sisi game turbo nya itu tidak ada voting window coba teman-teman disini cek dulu di bagian seatbar kemudian di bagian sini tuh ada nih ada video aplikasi ada games nah coba aja disini teman-teman masukkan aplikasi semuanya nanti bisa dicek aja ketika memang kalau misalkan keluar terbila sisinya itu bisa dibuat voting window biasanya teman-teman seperti itu atau tinggal teman-teman nanti digeser aja ke bawah dibawah itu ada tanda plus itu tinggal masukkan aja aplikasi yang ingin dibuat voting window seperti itu teman-teman ya Nah oke kemudian kita coba lihat di bagian baterai nah kalau di bagian baterai disini masih tetap sama ada save baterai balance juga ada mode performa kemudian disini untuk temperaturnya dia bahasanya normal ya ini suhunya sekarang di posisi 33 derajat Celcius adem banget ini teman-teman normal kemudian kalau misalkan kita coba lihat di bagian abad phone yang sini kemudian bagian storage coba lihat disini dia sudah menggunakan tampilan terbaru ya sudah tidak ada fitur lainnya lagi itu sudah dihilangkan di sistem file-nya dia dia disini tidak terdeteksi untuk virtual RAM nya ya untuk virtual RAM nya dia tidak ada di sini teman-teman Oke seperti itu kemudian apalagi di sini yang baru ya kayaknya sih nggak ada yang baru ya teman-teman ini masih sama seperti sebelumnya itu cuman ya bedanya tadi kalau yang versi 7.1.0 itu sudah bahasa Indonesia di sini full semuanya bahasa Inggris seperti itu temen-temen ya Oke kemudian di sini ini saya penasaran itu di bagian sebentar teman-teman di bagian sini nih konektik connecting dan share ya nah disini nih ini ada sering ada beberapa perubahan di sini ya saya perhatikan itu seperti contoh icon NFC itu ada ya ada yang ada ada yang enggak itu tampilannya itu biasanya nanti kalau misalkan berubah tampilan di NFC ini itu di untuk atau ya itu untuk khusus di MIUI 13.5 nanti ya itu nah ini masih bawaan aja seperti ini jadi masih belum ada perubahan di sini teman-teman untuk case juga sama di sini ya ini ada aplikasi terpisah untuk case jadi ya saya simpulkan juga sih sebetulnya di connecting ini kadang ada perubahan dan juga kadang sama aja teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja di sini kita coba lihat di bagian game turbo-nya nih semoga aja meskipun versi CN 0.1 bener-bener bisa keluar ya untuk bilas isinya Oke langsung aja ya di sini kita coba lihat masuk dulu ke dalam game turbo-nya coba lihat ini sudah menggunakan eh lagi nelayanan sistem versi terbaru di 9.11.13 itu masih banyak yang nanya tubang Poco X3 Pro pakai versi plugin layanan yang versi berapa versi 9.11.13 teman-teman lihat di sini untuk GPU settingnya dia hilang teman-teman enggak ada ya Nah di sini bisa teman-teman aktifkan lagi aja ini untuk Poco X3 Pro memang bandel banget teman-teman seperti ini ya kita restart dia balik lagi ke default kita restart dia balik lagi ke default seperti itu jadi di sini jangan bosan-bosannya ya makanya ini untuk aplikasi set edit jangan dihapus tapi kalau misalkan aplikasi LADB boleh dihapus karena si aplikasi ini sudah ter-unlock ya seperti itu kecuali kalau misalkan aplikasi ini dihapus itu kita harus ulangi lagi teman-teman kita harus unlock lagi dengan menggunakan LADB ya langsung aja di sini kita ke global table kemudian cari lagi seperti biasa di sini GPU tuner switch kita ubah value-nya menjadi truk lagi seperti ini kita seteng kemudian kita keluarkan semua dari resen aplikasi dan disini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya nah seperti ini teman-teman ya tuh lihat Oke nah sebelumnya disini saya coba aktifkan dulu ya untuk power monitor sekaligus disini saya juga bahas lagi cara aktifinnya disini saya menggunakan aplikasi Mi PPA teman-teman bisa download aja aplikasinya di Playstore kemudian masuk ke opsi developer bagi teman-teman disini yang masih belum diaktifkan opsi developer nya diaktifkan dulu ya seperti itu kita cari ke bawah disini ada power monitor temen-temen kalau misalkan nanti ada eh apa namanya ada eh sidbar nya kita langsung aja nanti dicek atau di tes gamingnya nah ini ada power monitor kita aktifkan aja start ini kita keluarkan keluarkan kita keluarkan lagi dan disini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya kita coba lihat di sini teman-teman nah ini dia ya oke di sini ke deteksinya dia 60fps lihat ya ini ke deteksinya 60fps kita coba untuk customnya disini sudah keluar sekarang teman-teman aman ya tuh untuk settingannya juga dia masih tetap sama default sebelumnya enggak berubah settingannya seperti ini oke di sini ke deteksinya dia hanya di 60fps kita coba cek dulu disini takutnya nih ya takutnya si HPnya ini ke deteksi otomatis menjadi 60fps ya di bagian tampilan layarnya teman-teman disini kita masuk dulu ke dalam pengaturan kemudian ke display kita coba lihat nah betul kan disini dia refresh rate nya kereset menjadi 60 kita langsung aja disini aktifkan 120fps kita back lagi dan udah ya seperti ini kemudian kita masuk ke dalam game turbo nya lagi nah sekarang disini sudah 102 sorry serat ya 120fps untuk kecepatan refresh rate nya teman-teman ya Nah disini kita coba masuk dulu aja ke dalam game mobile Legends ya sekaligus kita coba lihat nanti Apakah dia enggak perlu kita delete data dan casenya seperti itu kan kalau misalkan nanti masuk di mobile Legends enggak terdeteksi 120fps berarti kita harus reset data dan juga casenya untuk aplikasi baterai dan performa Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game Oke teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game nya nih ya dalam pertempurannya kita coba lihat dulu di bagian pengaturan nah di sini padahal settingannya sudah kita setting di Ultra nih teman-teman lihat ya tuh Ultra untuk di bagian refresh rate nya untuk di bagian sininya grafiknya dia seperti ini teman-teman Ultra juga nah kita coba lihat dulu di sini untuk di bagian bila sisinya dia keluar atau tidak teman-teman oke dia nggak keluar Oke sekali lagi kita coba teman-teman Oke disini katanya send bug report to me for analisis jadi udah jelas disini untuk di UI versi global misalnya ini 13.0.5 dia tidak bisa kebuka teman-teman alias disini ini memang dihususkan untuk rum Cina ya enggak papa disini kita performanya lihat dulu ini untuk gen untuk mobile Legends ini lihat Aduh ini kayaknya nggak recommended ya untuk aplikasi security security kali ini nah ini tapi ini bisa terjadi seperti itu karena settingannya aja juga bisa terjadi teman-teman ya oke di sini kita coba ini kita buat di background aja seperti ini kemudian kita masuk ke dalam sini ini nanti untuk si set sorry ini untuk si power monitornya dia itu akan kereset teman-teman masuk lagi ke additional setting kemudian ke developer option sorry kok situ sih kita masuk ke aplikasi teman-teman ke manage aplikasi kemudian disini kita cari baterai nah baterai and performance ya nah ini kita klik kemudian disini kita delete case dan juga kita delete datanya jar dia akan langsung menghilang untuk power monitornya nah disini baru kita aktifkan kembali untuk eh power monitornya ya teman-teman masuk kemudian kita ke power monitor mana nih power monitor Oke ini dia kita aktifin lagi kemudian disini kita masuk lagi ke dalam gamenya dan sekarang kita coba lihat kita sudah mendapatkan fps maksimal di 120 fps 120 fps teman-teman ya ini untuk mobile Legends dan ini kasus yang sering terjadi di Poco X3 Pro itu seperti ini jadi kita perlu delete data dan kesnya terlebih dahulu agar mendapatkan performa fps yang maksimal itu di aplikasi baterai dan performa teman-teman ya seperti itu Oke disini mungkin saya cukup tes di game ini aja kayaknya ya di tes game di mobile Legends karena untuk di bagian UI dari bila sisanya juga dia nggak keluar mobile Legends kita harus reset dulu data dan performanya ya data dan case di aplikasi baterai dan performa baru disini dia maksimal kalau Genshin sepertinya harus for stop Joyose juga jadi sebaiknya disini kita pertahankan aja dulu ya di versi security 7.1.0 teman-teman itu kalau menurut saya yang masih sangat recommended ya menurut saya gitu teman-teman ya Oke mungkin seperti itu aja dulu teman-teman disini untuk review ataupun tes ya aplikasi security terbaru versi 7.1.3 ya teman-teman Oke itu aja ya teman-teman di video kali ini mudah-mudahan disini ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip ya Nah kalau ada yang bertanya juga ini temanya apa Bang ini temanya tema kombinasi ya Nah tema kombinasi untuk si well paper life nya ini saya menggunakan jenis stage kemudian untuk di bagian temenya ini saya menggunakan tema beautiful magic teman-teman seperti itu Oke teman-teman seperti itu oke